What's up guys? Tunggu lagi bareng gue Rico. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol seputar modifikasi tetapi lebih spesifik. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar modifikasi velg dengan Aldi Rais dari HSR Wheels. Tetapi untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Oke, sebelumnya terima kasih Om Aldi mau bergabung, mau sharing nih di kita nih. Om Aldi kalau boleh tau, Om Aldi di HSR Wheels sendiri sebagai apa sih Om? Saya di HSR Wheels itu sebagai community manager. Sekaligus saat ini dipercayakan untuk menjadi frontman-nya HSR Wheels. Wih, mantap. Seperti itu. Jadi publikasi-publikasi seputar dari HSR Wheels itu langsung lewat Om ya? Iya, lewat saya dan tim juga. Kita ada timnya juga kan. Oh, mau tanya-tanya nih, langsung aja kita bertanya ke seputar velg nih ya kan. Mungkin bisa mengedukasi para viewersnya Seva juga nih. Nah, sebenarnya secara garis umumnya nih Om, secara garis besar. Velg itu dibagikan berdasarkan apa sih Om? Kalau berdasarkan secara umum ya, velg itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Oke. Yang pertama itu adalah velg OEM. Atau yang biasanya dikenal dengan Original Equipment Market. Atau biasanya yang dikenal kalau misalnya kita beli mobil, velg yang keluar dari dealer, nah itulah velg OEM. Iya. Lalu yang kedua velg aftermarket. Iya. Kayak gitu. Nah, maksud gue bedanya ada nggak sih Om? Kan secara umum pasti orang taunya kalau gue pakai velg OEM udah pasti aman. Gitu kan? Udah pastinya aman. Nah, terus kalau gue beli velg aftermarket, agak ragu nih gue. Sebenarnya dari kualitasnya mereka itu seperti apa Om? Antara OEM dan aftermarket? Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara velg itu terbagi beberapa tipe kan? Hmm. Berapa macam sih sebenarnya secara global itu dua. Kalau misalnya kita mau tarik lagi, baru nanti dari velg itu proses pembuatannya. Oke. Jadi yang bisa menentukan kuat atau tidak, apa segala macamnya itu dari proses pembuatannya. Oke. Oke deh. Itu boleh nanti dijelasin ya Om ya? Nah, kalau berdasarkan bahan ya Om. Bahan dan material. Hmm. Kira-kira velg itu ada berapa jenisnya Om? Jadi, bahan ya Om. Kita ngomongin bahan nih. Kalau dari bahan itu terbagi dua. Terbagi dua? Velg yang menggunakan aluminium murni. Full aluminium murni. Kalau nggak salah bahannya itu T661. Kalau nggak salah ya. Terus yang kedua itu adalah aluminium alloy. Atau aluminium yang dicampur dengan busi. Oke. Nah, kalau dari kelebihan dan kekurangannya bagaimana Om? Kelebihan dan kekurangannya itu masuk ke ini sih sebenarnya sih. Masuk ke bagian proses produksi. Jadi kalau misalnya kita mau bahas sih, menurut gua ya velg itu terbagi tiga. Velg casting, flow foam, dan yang terakhir itu Forge. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara garis besar yang menentukan velg itu kuat atau tidak ya dari tiga tahapan itu. Tiga proses, sorry bukan tahapan tapi tiga proses pembuatan. Tiga proses, ya. Pasti melalui tiga proses, Om? Oh, bukan. Bukan tiga proses, sebenarnya tiga cara yang berbeda. Oh, tiga cara yang berbeda ya. Jadi, flow foam punya cara yang sendiri dan force punya cara yang tersendiri. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih Om, kira-kira gimana sih Om prosesnya itu sendiri? Misalnya yang di casting, yang di flow forming, atau yang di forging itu seperti apa sih Om? Oke, coba kita satu-satu ya. Ya, oke. Mungkin gua bisa mulai dari velg casting. Jadi kalau velg casting ini, itu sama aja kayak kita membuat kue. Kita punya cetakan. Atau yang biasanya dikenal itu istilahnya dalam dunia industri itu adalah molding. Nah, kita punya cetakan. Jadi cetakannya udah ada nih. Kita tinggal masukin bahan-bahannya aja. Nah, ini yang disebut dengan casting. Ini yang biasa kita jual secara move production. Dan pasti harganya lebih murah. Karena dia cuma bikin satu cetakan, masukin bahan. Selesai. Nah, kurang lebih kalau casting seperti itu gambarannya. Nah, kemudian yang itu Om. Yang kedua itu flow form ya. Ya, flow form. Kalau flow form ini, dia sebenarnya perpaduan antara casting dan si forging. Jadi, dia tetap menggunakan cetakan. Dia masukin dulu bahannya. Jadi ibaratnya velg casting udah jadi. Ya kan? Udah jadi, habis itu dia di press. Oke. Diteken lagi velgnya. Di press, sambil dipanaskan sekitar suhunya itu gua lupa. Pokoknya panas deh. Panas. Di press. Dipadetin lagi kekuatan bahannya. Habis itu baru dibentuk. Dibentuk. Menyerupai model velgnya yang mau nya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir kan? Yang terakhir, Forge. Ya, Forge. Kalau Forge ini teknologi yang paling canggih ya. Sampai saat ini ini yang paling canggih, paling kuat. Jadi dia itu benar-benar. Kebayang nggak? Lo punya es batu. Es balok. Es balok, pinggir jalan gitu kan. Abis itu esnya lo pahat. Jadi dari seberapa. Apa sih namanya itu? Segombol. Aluminium. Itu dipahat. Istilah mudahnya ya. Istilah awalnya dipahat. Dengan menggunakan alat CNC. Dibentuk sampai menyerupai velg. Buset. Luar biasa ya. Kebayang nggak? Iya. Jadi sebenarnya yang bikin mahal itu adalah bahan-bahan yang terbuang. Hmm. Ya, ya. I see. Begitu. Nah, berarti kalau ngomongin proses nih om. Tadi proses dari pembuatan perang itu. Replika termasuk nggak sih om dari salah satu proses yang tadi udah ceritain om? Nah, ini menarik banget. Jadi sebenarnya gini. Replika itu. Ini kalau dari kacamata gue ya. Maksudnya orang bisa bebas berpendapat seperti apa. Cuma kalau dari kacamata gue. Replika itu sebenarnya bukan urusan kuat atau tidak. Replika itu urusan model yang ditiru. Model dan brand yang ditiru. Jadi misalnya contohnya. Misalnya kayak sekarang. Contoh deh. Apa ya. Velg A gitu misalnya. Terus misalnya ada si B nih. Si B bikin velg model A. Dengan model yang sama. Embos-embosnya juga sama. Docknya juga sama. Logonya juga dipakai. Nah, itu baru yang replika. Sebenarnya. Sebenarnya. Dan kalau bisa dibilang. Replika kuat apa enggak. Sekarang pertanyaan gue balik. Kalau gue bisa bikin replika. Tapi menggunakan proses yang forged. Menurut lo kuat apa enggak? Kuat kalau menurut gue. Oh gitu sebenarnya. Intinya ya. Oke. Betul. Iya sih sebenarnya. Itu sih pilihan ya sebenarnya ya. Cuma kan orang-orang om kan tidak tahu. Sementara kan antara replika dan yang. Yang apa namanya. Yang orinya bagaimana gitu loh. Kan orang bilang. Ah replika, replika gue pakai. Dia takut lah. Hati-hati. Kalau replikanya kan rentang akan. Cah ya dia ketika. Berbenturan dengan. Lobang gitu. Kan. Itu kan masuk salah satu. Itu riskan ya banget. Buat keselamatan kan gitu. Betul. Oke. Nah om. Jadi. Sebenarnya gini. Kalau misalnya. Kita mau flashback. Mungkin sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Oke. Mungkin gue juga bukan tipikal orang yang mau pakai file casting. Hmm. Karena tahun 2009 itu gue punya pengalaman. Gue pakai file casting. Beli tinggir jalan. Belum nyampe satu minggu. Kena lobang di daerah sekitar. Eee. Blok M waktu itu. Itu file-nya langsung pecah. Hmm. Cuman sekarang. Itu teknologinya udah makin canggih. Ibaratnya file casting. Yang dulunya. Bahannya sangat-sangat ringki apa segala macam. Sekarang udah bisa jauh lebih kuat. Dibandingkan. Dibandingkan. Dibandingkan pada 10 tahun yang lalu. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang. Mau pakai replika kuat. Eee. Kuat apa enggak. Ya balik lagi replikanya replika apa. Kalau replikanya casting. Dan castingnya. Jadi. Castingnya ini siapa yang bikin. Kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang bikin. Lebih baik jangan. Kan. Oh. Berarti kita lebih baik mencari tahu dulu ya. Ini replika tapi bikin yang apa nih. Biar. Betul. Oke. Nah ngomong. Atau intinya. Balik lagi sebenarnya gini sih. Simpelnya sih gini. Kalau gue sekarang lebih ke. Masalah brand position. Oke. Misalnya kayak contoh gini. Ini ada velg A. Replika model siapa. Gitu misalnya model A. Di satu sisi. Ada HSR. Iya. Kalau misalnya si A. Kenapa-kenapa. Lo mau nuntut kemana. Oke. Lo minta pertangg jawabannya kemana. Tapi kalau misalnya. Misalnya HSR. Tiba-tiba HSR. Kena lubang dikit. Peyang. Atau penyok. Atau apa. Social media sekarang kencang banget. Iya. Ya kan. Untuk menjatuhkan satu brand. Untuk menunjukkan bahwa. Wah brand ini jelek. Velgnya gini-ginis gampangnya. Itu gampang banget. Sebenernya sih gitu doang. Intinya adalah. Yang bisa kita kasih disini adalah. Ya. Ga usah takut. Kalau misalnya lo kenapa-kenapa. Kita pun juga punya TNC. Maksudnya kita. Kita ada garansi. Tapi garansi cacat pabrik. Bukan cacat pemakaian. Oke. Karena bagaimanapun juga. Velg sekuat apapun. Kalau misalnya kita pakenya sembarangan. Semua lubang dihajar. Hahaha. Udah tau dong kemana narahnya. Iya. Oke. Kayak gitu. Oke Om Aldi. Nah. Kalau ngomongin ini. Bagi orang awam nih. Kita ngomongin orang awam lagi ya. Membedakan antara velg yang ori. Dan velg yang replika itu. Bagaimana sih Om. Gampangnya. Kalau gampangnya. Kalau velg yang nempel di mobil gak bisa. Oh gitu. Iya. Kalau velg yang nempel di mobil gak bisa. Apalagi kalau dia bikinnya replika satu banding satu. Wah ampun. Ga bakalan bisa. Ga bakalan bisa. Ga bakalan bisa. Misalnya dari lobangnya. Dia tetep bikin single PCD. Sebenernya sih ada yang singkatnya sih. Kalau misalnya. Misalnya lobangnya satu. Misalnya yang pertama. Terus kedua ada emboss-embossnya. Yang ketiga doknya. Tapi itu pun masih bisa ditiru gitu loh. Itu masih bisa bener-bener diciplak. Bener-bener masih bisa. Cuman yang paling gak bisa itu. Ini sepengetahuan gua. Di dunia. Produksi. Apa namanya. Velg. Itu mereka. Di belakang itu. Ga boleh sembarangan tulis made in nya. Jadi kalau yang orinya itu. Kan sekarang kan. Lebih terkenal velg-velg Jepang kan. Iya. Jadi kalau velg orinya itu. Orang lebih mindsetnya. Lebih berpikir ke. Made in Japan. Made in Japan. Sorry. Made in Japan. Made in Germany. Made in America. Kayak gitu. Benernya. Jadi susah-susah gampang sih. Kalau untuk melihat. Oh ini velg-velg apa. Bukan. Kayak gitu. Itu. Intinya apa ya. Ya. Tempat lo beli juga. Lo harus. Tahu dulu. Iya bener. Biar lo gak di gocek. Iya bener. Hahaha. Jadi memilih tempat yang bener. Untuk mencari velg nih. Biar lo gak di gocek. Kalau di pinggir jalan. Iya betul. Gue yakin sih di gocek kayaknya. Ya. Gak tau juga. Gak boleh. Gak boleh ngecatohin orang. Oh iya bener. Bener. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ya kalau misalnya kita prinsipnya adalah. Balik lagi ke visi-visi. Kenapa sih HSR itu ada di dunia otomotif Indonesia. Oke. Sebenernya. Kalau kita itu punya visi-visi adalah. Kita mau menghadirkan suatu konsep modifikasi baru. Dengan harga terjangkau. Yang kualitasnya bukan murahan. Oke. Gitu loh. Ibaratnya sekarang kalau misalnya dulu. Misalnya lo beli velg ring 17 aja. Mungkin bisa sekitar 20-30 juta. Iya kan. Jadi orang. Ya udah lah. Nggak usah ganti deh. Pakai velg OM aja deh. Sebenarnya bukan karena velg OM lebih bagus atau lebih kuat. Enggak. Tapi karena harga velgnya mahal banget. Sekalinya mau beli yang ibaratnya casting ngir jalan. Kekuatannya nggak ngerti. Gitu loh. Nah nanti kena lubang sekali hancur. Sekena lubang sekali hancur. Kayak gitu. Tahapannya sampai ke tahap situ. Cuman sekarang. Untuk standar penggunaan. Standar di Jakarta. Eh sorry bukan Jakarta ya. Di Indonesia aja. Velg casting HSR itu udah teruji banget. Oke. Udah cukup. Udah lebih dari kata cukup. Kayak gitu. Oke deh. Nah om. Masuk ke tips nih om. Bagaimana cara memilih tips. Gue memilih velg yang tepat untuk mobil gue nih. Misalnya contohnya hatchback. Hatchback, SUV, SUV gitu loh. Biar sesuai aja cocok. Kadang kan lu tau kan netizen kita kata posting nih. Ah velgnya nggak cocok nih sama mobilnya gitu loh. Kalau di HSR. Seperti apa juga gitu loh. Nah. Kalau untuk hal itu. Yang pertama gini om. Milih velg itu. Bagi gue. Itu kayak milih istri om. Oke. Atau milih pacar. Apa yang menurut gue bagus. Belum tentu bagus di mata lo. Ataupun sebaliknya. Nah. Sekarang balik lagi. Sekarang kalau misalnya lo posting. Di Instagram nih. Foto berdua cewek lo. Terus. Ada yang komentar. Eh nggak cocok. Ceweknya nggak cocok sama lo. Kayak gitu. Kan nggak mungkin lo tuh putusin cewek lo kan. Nah maksudnya seperti itu. Jadi intinya adalah. Thank you. Jadi intinya. Apa yang. Menurut gue bagus. Belum tentu bagus. Di mata orang-orang. Itu pun sebaliknya. Apa yang di mata lo bagus. Di mata gue belum tentu. Kayak gitu. Cuman. Apa ya. Yang pertama. Tips yang paling penting itu. Yang pertama adalah. Perhatikan standar. Mobilnya berapa. Contohnya misalnya. Standarnya ring 14. Ada istilah plus 2 sama min 2. Nah kalau plus 2 ini. Berarti naik sampai. Diameter yang kedua. Kenaikan 2 ya. Jadi 15 sama 16. Itu paling aman. Masih aman barangnya. Tapi. Apakah misalnya gue pakai ring 14. Berarti kalau gue pakai ring 17. Nggak aman dong. Nggak juga. Masih bisa aman. Masih bisa nyaman. Kayak gitu. Ada juga istilah min 2. Kebayang nggak sih lo om. Mobil velgnya dari standar malah diturunin. Jadi gini. Biasanya itu dipakai sama mobil kayak SUV. Contohnya misalnya kayak Pajero. Fortuner. Itu ring standarnya mereka itu 17. Kalau nggak salah ya. 17 atau 16. Nah biasanya mereka turunin. Turunin diameter ke 15. Tapi bandnya diganti sama mereka. Mereka pakai band yang kotak-kotak. Band pacul kayak gitu. Buat Fortuner. Jadi secara dimensi sama kan sebenarnya. Hampir sama kan. Yes. Betul. Tapi secara dimensi sama. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang pertama ya. Jadi pilih ringnya itu. Ya kalau bisa. Kalau emang nggak mau yang. Aduh. Gue pengen. Biasa-biasa aja deh. Gak usah yang terlalu extra. Biasanya ya udah. Plus 2 aja. Pak paling mentok. Misalnya 14 ya. Berarti sampai 16. Misalnya 15 ya. Sampai 17. Berarti masih aman. Kedua. Pastikan pilih model velgnya itu. Yang sesuai dengan. Bukan model. Sorry. Pastikan pilih ukuran velgnya itu. Yang sesuai dengan mobil kita. Misalnya kayak mobil kita. Contoh misalnya mobilnya. Mobilio. Mobilnya itu kan. Lobangnya 4. Ya kan. Jangan beli velg yang lubangnya 5. Ya kan. Kalau itu iya. Benar. Benar. Ya kan. Benar. Tapi itu banyak terjadi sebetulnya. Apalagi di pembelian online. Itu banyak banget terjadi. Mendingan benar-benar tahu dulu nih. Spek mobilnya apa. Terus. Dia harus cari velg. Yang profilnya seperti apa. Ya gitu. Dan yang ketiga. Yang pasti. Jangan lupa. Sesuaikan juga sama bannya. Ya. Karena ban sangat menentukan. Gitu. Itu sih paling kalau tips. Gitu. Nah kalau treatment yang dilakukan di ASR. Wils gimana loh. Ketika konsumen datang. Gitu loh. Dia mau nyari velg. Pastikan dia belinya satu paket dong. Dari velg ke ban. Gitu. Enggak juga sih. Enggak. Dia bisa beli velg doang. Gitu. Bisa beli velg doang. Jadi. Sebelumnya. Gue mau info dulu. Boleh ya. Berbagi informasi. HSR Wil itu. Kita udah ada di. 80 toko. Itu dari Aceh. Sampai ke. Seluruh Indonesia. Udah ada. Seluruh pulau udah ada sih. Kecuali Papua doang. Jadi di Sumatera. Kita udah full. Aceh. Medan. Padang. Jambi. Pekanbaru. Kalembang. Lampung. Bengkulu. Itu kita udah ada. Jabonetabek. Cirebon. Bandung. Jogja. Solo. Malang. Surabaya. Bali. Pontianak. Balikpapan. Sama Rinda. Terus Banjarmasin. Makassar. Sama di Manado. Sama di. Baru mau buka. Itu di Sidoarjo. Sama di Purwakarta. Ya. Nah. Jadi. Sebenernya gini. Kalau misalnya orang itu. Banyak yang nanya. Takut. Mereka takut banget. Untuk mampir ke toko. Untuk lihat. Nah. Ini sebenernya salah satu. Fasilitas yang diberikan. Oleh. Seluruh toko official store. Dari HSR Wheel. Jadi. Teman-teman itu. Bisa datang langsung ke toko. Lalu. Teman-teman bisa fitting dulu nih. Jadi. Teman-teman pilih. Model velgnya yang mana. Misalnya. Aku mau model yang A, B, C. Nanti velgnya itu. Teman-teman bisa tempel juga ke ban. Misalnya mau ganti ban juga ya. Biasanya kan yang upgrade yang ganti. Gak mungkin dia pakai ban standarnya kan. Misalnya dia dari R14. Dia mau pakai R15. Dia cocokin dulu. Jadi velg ditempel ke ban. Ditempel dulu ke mobil. Nah. Fasilitas kayak gitu. Itu kita kasih secara free. Jadi. Maksudnya kalau misalnya. Lo udah datang ke toko. Lo udah liat-liat model. Udah fitting-fitting velg. Tapi ternyata emang gak ada yang seret. Yaudah. Feel free. Silahkan pulang. Silahkan cari. Ibaratnya mungkin ke toko lain. Atau misalnya. Janjian. Misalnya. Karena gini. Stok velg di toko kita itu gak semuanya sama. Jadi. Misalnya. Saat ini. Lo mau nyari model A, B, C. Tapi di toko kita yang A gak ada. Nah. Itu bisa dipesen. Nanti dia dikirimin dari pusat. Didatengin. Jadi intinya. Ya. Karena menurut. Karena gini. Karena menurut kita milih velg itu bukan. Gak bisa sembarangan. Gak cuman lo ngeliat gambar. Terus ngeliat mobil. Ah ini kayak cocok. Pasuk. Enggak. Gak gitu. Jadi makanya kita selalu kasih yang namanya. Gratis fitting. Mau berapa pun model silahkan. Mau 10 model pun silahkan. Itu langsung kita tempel ke dalam mobilnya. Tapi paling cuman satu van. Satu velg yang kita tempel. Per model. Atau. Mentok-mentok dua. Satu sisi. Misalnya. Sebelah kanan. Depan belakang kita tempel. Biar keliatan secara full. Kayak gitu. Dia punya gambar. Selain itu juga. Kalau misalnya. Ya bener. Biar bayangannya enak. Biar gak bisa tidur biasanya. Nah. Akhirnya coba. Ini ya. Nah. Lobby pacar atau istri ya. Gak ngelobby. Minta maaf aja. Jangan minta izin. Oh iya bener. Iya. Minta maaf itu lebih mulia loh. Oke. Nah. Selanjutnya itu kita punya. Apa namanya. Kita kasih. Free maintenance. Buat teman-teman yang udah pake pelan KSR. Yaitu free nitrogen selama setahun. Kurang lebih 100 kali pengisian. Lalu free tambal ban. 100 ban. Selama setahun. Dan yang terakhir. Free balancing selama. 8 ban. Free balancing 8 ban. Jadi kan kalau balancing itu kan. Normalnya 6 bulan sekali nih. Nah. Itu kita udah kasih free buat teman-teman itu. Setahun 2 kali. Kayak gitu. Itu salah satu benefitnya sih. Kalau misalnya. Beli di toko official store kita. Oke deh. Iya bener-bener. Jadi juga diarahin ya. Akhirnya ya. Pada akhirnya ya. Ya. Pada akhirnya. Gak usah takut. Untuk dateng ke toko. Untuk nanya-nanya. Gak usah takut. Jadi ibaratnya teman-teman kita di toko itu. Udah kita siapkan. Udah kita bukali mereka dengan. Ini mobil ini bagus pakai velg apa. Apa yang harus diperhatikan ketika ganti velg. Kayak gitu. Dan. Nanti juga teman-teman bisa ngobrol langsung di toko. Apa sih yang perlu gue perhatikan kalau gue mau ganti velg. Misalnya kayak gitu. Itu bisa ngobrol langsung sama teman-teman marketing kita yang ada di toko-toko. Oke. Oke. Nah om. Terus. Masuk ke ini nih. Ngomongin diameter. Lebar. Sorry. Lebar. Kan. Modif itu kan. Lebar velg depan sama velg belakang. Kadang kan berbeda. Ya kan. Betul. Ada juga yang sama. Ya dong. Depan sama belakang yang sama. Sama-sama lebar banget. Sepuluh. Misalnya gitu. Depan delapan. Belakang sembilan. Kan ada juga yang depannya delapan. Belakangnya juga delapan. Nah kalau itu. Ya. Kalau itu sendiri. Bagaimana sih om. Sebenarnya gitu loh. Secara konsep itu seperti apa. Dan dari sisi keamanan dan kenyamanan bagaimana? Oke. Jadi yang pertama itu kita. Tahu harus lo istilahnya dulu. Yang pertama itu. Yang depannya sama. Depan belakang sama itu. Itu kita biasa sebutnya dengan velg rata. Iya. Velg rata. Jadi. Depan delapan. Belakang lapan. Sama rata. Atau. Yang kedua. Itu adalah velg blank. Depan delapan. Belakangnya sembilan. Jadi beda. Beda. Lebarnya. Sebenarnya peruntukannya itu adalah. Setiap mobil itu mempunyai. Apa ya. Ibaratnya. Kalau istilah gampangnya itu. Kolongnya dia. Itu depan sama belakangnya itu nggak sama. Terus. Wheel base nya itu nggak sama. Depan sama belakang. Jadi ada beberapa mobil yang. Kalau misalnya kita sama-sama pakai velg rata. Misalnya depan lapan. Belakang lapan. Depannya rata bodi. Tapi belakangnya keluar. Kayak gitu. Nah makanya disiasati dengan menggunakan velg blank. Tapi dengan offset nya yang berbeda. Jadi. Di depan offset nya 30. Misalnya. Di belakang pasti lebih kecil. Misalnya 25. Kayak gitu. Dan kalau misalnya boleh ditanya. Jarak amannya berapa. Itu sebenarnya nggak ada patung. Pokoknya sih. Ada yang pakai. Tujuh setengah. Sepuluh. Ada. Naik. Bedanya sampai dua setengah. Inch lebarnya ada. Ada yang cuman setengah doang. Misalnya tujuh. Tujuh setengah. Ada. Atau cuman satu doang. Tujuh sama delapan. Ada. Dan. Lebih. Sebenarnya sih. Kalau gue lebih suka velg blank. Itu. Untuk mobil-mobil. Ada. Tarikan belakang. Atau RWD. Innova gitu ya. Ya. Innova. Avanza. Terus. ZBM. Lagi ya. Ya pokoknya. Tarikan belakang lah. Supaya. Apa ya. Jadi depannya itu cuman. Untuk mengontrol arah mobil kan. Belakang. Untuk memberikan power. Nah. Sebenarnya keuntungannya. Menggunakan velg aftermarket itu. Dibanding menggunakan velg OM. Adalah. Lebih aman. Logikanya gini bro. Velg OM itu. Kita ngomongin velg OM. Drio deh. Velg OM Drio itu. Ring. Ring 4. Ini yang. Yang RS aja deh. Yang R15. Ring 15 itu. Lebarnya 5. 5 inch. Ya. Sedangkan yang aftermarket yang biasa kita jual. Paling kecil aja tuh. Lebarnya 6,5. Otomatis udah beda 1,5 sampai. Biasanya 6,5 sampai 7. Kita ambil yang kecilnya aja deh. 1,5. 1,5 kanan kiri. Berarti ada kurang lebih ada 3. 3 inch yang. Lebih. Napak di asfal. Otomatis kalau misalnya ban lebih banyak di asfal. Kira-kira gimana bro? Lebih. Iya. Lebih ini. Lebih aman masih. Lebih aman. Karena lebih napak kayak gitu kan. Dan untuk handlingnya lebih enak. Lebih aman. Jadi coba mungkin dibikirkan gitu. Apa itu? Soalnya ada nih. Anak-anak nih. Pake brio. Oh iya dong. Gue juga lagi bangun brio nih. Wih. Soang banget nih. Bisa satu hobi nanti dong. Nanti. Nanti. Nanti berikut dong brio gue aja ya. Ya boleh om. Nanti gue coba aja. Oh iya. Oke om. Nah. Om yang second om yang udah gak kepake. Amin. Untuk range harga VLX sendiri nih. Itu tuh dibedakan berdasarkan palangnya kah? Kalau bahannya pasti iyalah kan? Atau terus diameternya kah? Atau lebar, lips dan segala macem gak sih? Iya. Pasti. Karena kan semakin banyak bahan yang dipake kan semakin besar modalnya. Iya iya. Jadi kalau kita tuh bagi. Kalau HSR itu kita punya tiga-tiganya. Kita punya casting, kita punya flow foam, kita punya forge. Oh. Kayak gitu. Iya. Nah kalau untuk castingnya dari ring 14 sampai ring 22 itu kita range harga dari 3 juta sampai 14 juta. Range harganya. Kalau untuk yang flow foam nya itu dari 15 juta sampai sekitar 22 juta. Itu ring 18 sama ring 19. Lalu yang terakhir itu forge. Kalau forge itu kita range dari harga 30 juta sampai 75 juta. Hmm. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama nih ya sama-sama ring 15. Tapi kok harganya bisa beda? Itu pasti yang pertama faktor pertamanya itu adalah lebarnya. Lebar rata atau lebar belang. Kalau lebar belang otomatis kan bahan yang dipake lebih banyak. Oke. Berarti tergantung sama bahan ya? Berarti ya intinya ya? Iya. Tergantung sama bahan. Sama ringnya. Sama ringnya. Oke deh. Om. Boleh gak kasih tips nih om. Buat orang yang... Orang yang tadinya belum upgrade nih file-nya nih. Mungkin dia mau upgrade. Mungkin lu ada saran gak tips? Awal-awal tuh harus ngapain sih dulu gitu. Awal-awal untuk ganti file-nya apa gimana? Iya. Awal-awalnya biar gak... Maksud gue biar gak terjadi kesalahan. Nanti dia udah ganti file-nya ganti lagi. Ganti lagi. Maksud gue nge-ganti itu karena ada kesalahan loh. Wah gue selalu pilih nih. Ternyata. Bukan masalah bahannya jelek atau enggak gitu loh. Tapi gue selalu pilih nih ternyata. Kalau kesalahannya ganti-ganti sama itu oke ganti-ganti gak? Kalau kayak gitu sih menurut gue yang pertama itu... Pastikan ganti file-nya di tempat yang tepat. Oke. Itu dulu paling penting. Kalau misalnya kita berada di tempat yang tepat. Mudah-mudahan sih gak ada kesalahan-kesalahan kayak gitu sih gak ada. Gitu. Jadi... Yang pertama cari tempat yang tepat dulu nih. Yang bener-bener bisa dibilang ya... Trust lah. Terpercaya. Atau informasinya bagus atau jelas. Jadi... Gak bakal di... Ibaratnya diboong-boongin lah gitu kan. Oh pake ini bagus gini-gini. Gak. Itu yang pertama. Yang kedua... Kita harus tahu konsep kita mobil-mobil ini apa. Yang pertama apakah... Kita masih ini mobil-mobil keluarga. Kita sering bawa keluarga. Atau ini mobil bujangan gitu. Kerja perginya selalu sendiri. Itu sangat berbeda. Kalau kita mobil keluarga sama mobil sendiri. Itu kalian bisa lebih tinggi lain. Misalnya kayak mobil sendiri nih. Brio nih. Brio. Bawa muatan full. Ring 15. Ring 16. Itu udah susah loh. Jadi mending pake ring 15. Kalau brio. Tapi kalau misalnya. Misalnya kayak gue suka jalannya sendiri. Atau berdua. Paring mentok. Itu pake ring 17 pun masih oke. Tampilannya keren. Karena dia akan keliatan padat banget sama mobil. Tapi gak geser. Oke. Boleh alasan ngeles juga dong. Kalau temen-temen mau itu ya om ya. Mau nebeng ya. Tapi bro. Maaf. Kalau gue ke 17 nih. Kalau pake gue 15. Lu bisa nebeng di gue. Begitu. Oke. Bisa bisa bisa. Itu sih paling sama apa ya. Yang terakhir ya. Milih ban. Karena pemilihan ban ini juga sangat penting om. Ibaratnya jangan pake ban yang terlalu tipis. Iya. Gitu. Karena ban ini. Ibaratnya nih. Kalau misalnya mau ditanya. Yang bikin mobil lebih nyaman itu apa. Selain velgnya yang lebar. Ketebalan ban ini mempengaruhi. Semakin tipis bannya. Otomatis bannya akan semakin keras. Kayak gitu. Itu. Ya paling bener sih. Ya udahlah dateng aja ke toko HSR. Iya. Gitu promosi ya. Nah om. Katanya HSR lagi. Ini nih om. Ada. Ikut menggalangkan dana. Covid-19. Mungkin bisa cerita gak sih om. Betul. Jadi. Kita kerja. Sebenernya berangkatnya tuh dari gini. Berangkat dari. Gue ngobrol sama salah satu prinsipal gue itu. Kita bisa bantu apa ya. Buat Covid-19 ini ya. Kayaknya ini sangat meresahkan negara kita nih. Ya bantu apa ya. Kan kita tukang velg. Kita gak bisa nyuntik. Kita gak bisa infus. Dan gue juga gak ngerti. Bagaimana komposisi makanan yang bergisi nih. Buat si para pasien segala macem. Oh iya. Yaudah terus gimana mas. Ya akhirnya kita pikir. Ada beberapa tadinya. Pihak ketiga yang mau kita ajak kerjasama. Salah satunya kitabisa.com. Ada dua lagi. Tapi akhirnya. Gue mutusin untuk. Kita kerjasamanya sama kitabisa.com. Karena disana cukup jelas sih. Maksudnya pengelolaan dananya itu cukup jelas. Nah kita registrasi disana. Nah kita itu registrasinya. Dengan perjanjian. Bahwa semua dana yang masuk itu. Akan dikelola langsung oleh pihak kitabisa.com nya. Jadi. Pihak dari gua. Dari HSR itu. Tidak boleh. Tidak. Bukan tidak boleh. Tidak bisa menarik satu perak pun. Dari donasi yang masuk. Tidak. Ya jadi. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Maksudnya. Kalau cuman menggalang dana. Siapapun juga bisa. Gitu kan. Mau. Pak RT tetangga juga bisa gitu. Suka minta-minta sumbangan gitu kan. Gak apa-apa. Cuman. Apa yang bisa bikin beda. Apa yang. Kenapa harus didonasi lewat HSR gitu loh. Akhirnya kita coba menunjukkan. Ya udahlah. Coba kita bikin undian. Jadi siapapun yang berdonasi. Itu bisa mempunyai kesempatan. Untuk mendapatkan velg secara gratis. Dengan donasi minimal 100 ribu aja. Mereka bisa dapat kupon undian. Yang akan diundi setiap minggu. Kayak gitu. Oke deh Maldi. Thank you om. Atas sharing-sharing om ya. Siap. Thank you. Sehat-sehat om. Sampai ketemu lagi. Oke. Siap. Gua yang thank you. Oke. Itu dia tadi. Ngobrol-ngobrol gua seputar modifikasi velg. Dengan Aldi Rais dari HSR Wheels. Nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau nggak penting-penting amat. Di rumah aja ya.